Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Spesial Al-Fitri Masya Allah kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga Mengisi lembaran baru seorang muslim Ini penting banget ya Dan akan dibahas oleh guru kita Ustaz Syam Masya Allah Ustaz Syam Masya Allah Ustaz yang ngaji yuk Ayu Udah ayu aja tuh Masya Allah Ustaz Syam ini penting banget kenapa Kita bagaimana cara ngisinya sih Kadang-kadang kita kurang faham nih untuk mengisi Setelah hidul fitri ini silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada segmen ngaji bukan berarti kita berhenti ngaji ya bu-bu ya Ibu-ibu ya Jangan sampai keluar Ramadan langsung tutup Qur'annya Ya jamaahnya di rumah Jangan sampai keluar dari bulan suci Ramadan Tertutup pula Qur'annya Karena banyak diantara kita Wah habis lebaran mukenahnya udah kembali lagi Ke lemari Ya Al-Qurannya udah kembali lagi ke lemari Nggak pernah lagi kebuka Qur'annya Nanti tunggu Ramadan tahun depan Subhanallah Ya jadi ternyata Ketika ditanyakan Mengisi lembaran baru Sebagai seorang muslim Sebagai seorang yang beriman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أما بعد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayyuhal lezien aamanu Attaquوا Allah Waltenظur nafsumma qaddemet Ligodin Ternyata ayat ini Mengajarkan kita Bahwa kita sebagai orang yang beriman Yang hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mestinya selalu meningkatkan ketakwaan kita Berevolusi dengan ketakwaan kita Yakni mengisi lembaran baru Dengan ketakwaan-ketakwaan yang baru Ibu-ibu Kalau ditanya apa itu taqwa Ibu-ibu jawabnya apa Apa itu taqwa Hayuluh Padahal kemarin puasa untuk apa bu La'allakum Tatakun Agar kalian bertakwa Kalau ditanya apa itu taqwa Apa ya Ada bingung taqwa itu apa Ternyata taqwa dalam Al-Quran Tidak pernah berdiri sendiri Taqwa dalam Al-Quran itu Selalu ada perintah setelahnya Ittakullaha Wa kulu Kaulan sadida Bertakwala kepada Allah Dan ucapkan perkataan yang jujur Berarti jujur itu bagian daripada taqwa Ittakullaha Tukati Wa la tamutunna Illa wa antu muslimun Jangan kau mati Sementara kau tidak dalam keadaan muslim Berarti Menunggu mati dalam keadaan beriman Itu adalah bagian daripada taqwa Selalu takut mati Kalau kehilangan imannya Subhanallah Ittakullaha Nah sekarang Ayat yang tadi kami bacakan Tentang bagaimana kita mengisi lembaran baru Memperhatikan hari esok Memperhatikan hari-hari kita Kata Al-Quran Ittakullaha Wa la tamzur nafsu Ma qaddamat li gadin Wa taqullah Jarang-jarang Al-Quran menyebutkan taqwa kepada Allah dua kali Hanya di ayat ini Para mufassir mengatakan Ittakullaha yang pertama adalah Ittakullaha Mastata'atum Bertakwalah semaksimal mungkin Jadi ada orang bertakwanya lewat sedekah dua ribu rupiah Ada orang bertakwanya Solatnya yang wajib-wajib aja Enggak solat sunnah Ada orang bertakwanya Yaudah puasanya yang wajib-wajib aja Enggak puasa sunnah Ibu-ibu puasa syawal gak bu? Jawa Insyaallah Enggak puasa pun enggak apa-apa bu Ya Jadi jangan yang sunnah dijadikan wajib Banyak orang Kok usat enggak puasa kan sunnah Gitu ya Jadi kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala Tidak dilakukan Rugi Ya kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala Tidak dilakukan Maka dia rugi Tapi kalau ada orang tidak melakukannya Jangan dimarahin Kok enggak puasa syawal? Kok enggak puasa syawal? Padahal itu adalah sunnah Baginya pahalanya Kalau tidak dilakukan pun Dia tidak berdosa Namun rugi Nah subhanallah Ittaqullah Bertakwalah semaksimal mungkin Lalu ada perintah di tengah-tengahnya Waltanudhur nafsumma qaddamat seligada Perhatikan hari esokmu Apa yang kau lakukan di hari esok Perhatikan akhiratmu Maka kata Al-Quran Wattakullah Dan bertakwalah kepada Allah Apa dua ketakwaan ini? Ketakwaan yang pertama Bertakwalah semaksimal mungkin Ketakwaan yang kedua Bertakwalah sebenar-benarnya takwa Tapi kita tidak akan pernah mencapai takwa yang sebenar-benarnya Kalau kita belum Waltanudhur nafsumma qaddamat seligada Belum memperhatikan hari esok kita Nah subhanallah Salah satu cara Supaya kita disebut Memperhatikan hari esok Adalah satu Apa yang harus kita lakukan Memperbaharui Perbaharui niat kita Perbaharui niat kita dalam ibadah Karena niat itu menentukan segalanya bunda Banyak amalan duniawi Berakhir menjadi amalan uhrawi Karena bagusnya niat Ya Tapi banyak amalan akhirat Habis pahalanya Tidak mendapatkan apa-apa Karena salah niatnya Ada orang bersedekah Beribadah Tapi salah niatnya Tidak dapat apa-apa Ada orang sebenarnya amal duniawi Kerja Ibu kerja Sehari-hari Itu amal akhirat atau amal dunia Amal dunia Saya masuk kantor Itu amal akhirat atau amal dunia Tapi bisa jadi menjadi amal akhirat Kenapa? Niat saya kerja Supaya saya dapat rezeki yang halal Supaya istriku Anak-anakku Tidak makan dari rezeki yang haram Berarti saya niatnya bagus Bekerja Kerja memang niatnya dunia Tapi ketika niat saya bagus Maka menjadi amal akhirat Maka perbaharui niat kita Itu Yang kedua Mengisi lembaran baru dengan apa? Perbaharui ibadah kita Ibadah kita diperbaharui Diperbaharui Perbanyak bunda Kalau kemarin cuma sholatnya Lima waktu aja Sekarang tambah deh Tambah satu Kobliyah Kobliyah apa? Kobliyah subuh aja nambahnya Gak usah kobliyah maghrib Kobliyah isya Kobliyah duhur dulu Subuhnya aja Kenapa? Saat dua rokaat sebelum subuh Maka itu lebih baik daripada dunia dan isinya Subhanallah Tambah dua rokaat aja Tambahin setiap tahun seperti itu Isi lembaran baru Ada penambahan Penambahan Yang rugi adalah Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin Yang bangkrut adalah Yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin Yang beruntung hanyalah Orang yang hari ini lebih baik daripada hari Hari kemarin Isi lembaran baru dengan sesuatu yang baru Ibadahnya diperbaharui Apalagi Keimanannya Akidahnya diperbaharui Bagaimana kita beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dari Allah Untuk Allah Karena Allah Diperbaharui Akidah kita Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang tidak memperbaharui hari-harinya Tidak mengisi lembaran barunya dengan sesuatu yang baru Tidak berevolusi Maka kata Al-Quran Jangan seperti orang yang lupa kepada Allah Sehingga mereka lupa pada dirinya sendiri Lupa pada diri sendiri Lupa pada diri sendiri itu bukan berarti lupa nama Lupa rumah Enggak Tapi dia lupa pada ruhaniahnya Yang membuat kita mulia bunda Itu ruh kita Nabi Adam tidak disujuti oleh malaikat Tidak disujuti oleh iblis Sebelum ada ruhnya Kata Al-Quran Kapan malaikat disuruh-sujud kepada Adam Setelah Nabi Adam ditiupkan ruh Banyak diantara kita Sibuk memperbaiki fisik Tapi tidak memperbaiki ruhaniahnya Perbaiki ruhaniah kita Itu termasuk daripada Mengisi lembaran baru Insya Allah Masya Allah Terima kasih sosial Dan pemeriksa di rumah Sesaat lagi Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk melalui media sosial kita Tetap bersama kami Di Cahaya Hat Indonesia Spesial Idol Fitri